Halo kawan, di video kali ini saya ingin membahas pernyataan manajer stadion Tun Abdul Rojak setelah ditinggalkan tim Velda United dibubarkan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa, subscribe Planet Stadion. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Stadion Tun Abdul Razak adalah sebuah stadion sepak bola di Jengka, Distrik Maran, Pahang, Malaysia. Saat ini digunakan terutama untuk pertandingan sepak bola. Stadion ini dapat menampung 25.000 orang dan dibuka pada tahun 2015. Nama stadion ini diambil dari nama mantan perdana Menteri Malaysia. Berbeda dari Indonesia yang saat ini masih mempersoalkan Jakarta International Stadium, JIS, yang dinilai belum sesuai standar FIFA meski stadion ini sudah dipakai gelaran piala dunia U17. Malaysia justru kini tengah disibukkan dengan nasib stadion Tun Abdul Razak, Star, di Jengka, Pahang. Pasalnya, beberapa penggemar sepak bola Malaysia dan fans klub Velda United mempertanyakan nasib stadion Tun Abdul Razak, setelah tim Velda United dibubarkan pada 2021 lalu. Selebihnya stadion ini juga dinilai sesuai dengan standar FIFA dan AFC lantaran sudah menggunakan rumput sintetis serta memiliki fasilitas cukup lengkap mulai dari ruang ganti pakaian, bens pemain, hingga bentuk stadion yang terbilang modern karena jarak dari penonton ke lapangan begitu dekat tanpa lintasan atletik, dan sistem pencahayaannya pun ada di setiap sudut tribun dan tersebar merata. Setelah Velda United dibubarkan, hal ini membuat sejumlah pecinta sepak bola di Malaysia bertanya-tanya tentang nasib stadion yang digunakan sebagai markas tim Velda. Selaku manajer stadion Tun Abdul Razak Muhammad Saiful Safiq Rahmat akhirnya menjelaskan bahwa, stadion tersebut masih dipertahankan seperti biasa. Bahkan kini dibuka untuk disewakan secara umum. Dan biasanya kegiatan sewa itu datang dari anggota masyarakat setempat di sekitar lokasi yang ingin merasakan suasana bermain di stadion ini. Manajemen Velda United pun masih mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan stadion tersebut selain dari persewaan dari masyarakat sekitar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa berikan komentar terbaikmu dan subscribe Planet Stadion. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.